Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Panji Tohjaya adalah anak dari Ken Arok Seorang Raja Tumapel atau Singosari yang dibunuh oleh Anusopati Merasa tidak terima dengan terbunuhnya Ken Arok Sebagai ayah handa, Tohjaya pun berniat balas dendam pada Anusopati Dari Kitab Pararaton diketahui bahwa Anusopati menggantikan Ken Arok Sebagai Ratu atau Raja pada tahun 1170 Saka atau 1248 Masehi Tidak perlu waktu lama sejak penobatan ini Raden Tohjaya mendengar kabar dan mengetahui fakta bahwa Anusopati telah membayar Seseorang untuk membunuh Sang Amurwa Bumi Demi melancarkan aksi balas dendam Panji Tohjaya berusaha mencoba berbagai macam cara Saat Anusopati mengetahui rencana pembunuhan Tohjaya Maka ia memerintahkan untuk menggali sebuah terowongan bawah tanah di sekeliling peraduannya Di halamanya diadakan penjagaan ketat oleh orang yang dapat dipercaya Setelah beberapa lama Tohjaya memiliki rencana lain dengan mengajak Anusopati untuk sabung ayam Saat ia mendatangi Anusopati Panji Tohjaya meminta keris ayahnya yang dibuat oleh Empu Gandring Sebuah keris legendaris yang dipakai Ken Arok membunuh Tunggul Ametung Keris itu pun diberikan oleh Anusopati Setelah diterima oleh Panji Tohjaya Keris itu disisipkannya di pinggang Anusopati pun menerima ajakan Tohjaya Ia pun menyuruh juru kurungannya mengambil sekor ayam jantan Setelah itu ayam milik Tohjaya dan Anusopati masing-masing diberi taji Kedua ekor ayam itu sungguh seimbang keberanianya Sang Anusopati sangat menikmati pertarungan tersebut Namun ketika ia sedang asik memperhatikan pertarungan sabung ayam Panji Tohjaya menikamnya dari belakang Menurut Pararaton Wafatnya Anusopati Bertarik tahun Saka 1171 atau 1249 Masehi Dan dimakamkan di Candi Kidal Kakawin negara Kertagama lebih singkat pemberitaannya Dikatakannya bahwa Batarak Sang Anusopati Putra Baginda menggantikannya selama beliau bertahta di dunia Tegulah keamanan di negara Jawa pada tahun Saka 1170 atau 1248 Masehi Mangkatlah Batarak ulang ke Indrabawana atau Surga Siwa Surga Siwa Ia diwujudkan sebagai Arca Siwa dalam Sudarma atau Candi Candi Kidal sendiri terletak di sebelah Tenggara Kota Malang Ketika diselidiki Ternyata bahwa di halaman Candi itu Terdapat baik peninggalan-peninggalan yang bersifat Hindu maupun Buddha Arca Anusopati dalam wujud Siwa tidak ada lagi di dalam bilik Candi Tetapi menurut Tegit Schindger dalam BKI tahun 1932 Masehi Mengulas sebuah Arca yang sekarang disimpan di Museum Royal Tropical Institute di Amsterdam, Belanda Ia menyatakan bahwa Arca tersebut adalah Arca perwujudan Raja Anusananta atau Anusopati Bernat Kampras dalam keterangannya juga menyebutkan bahwa Arca Siwa ini berasal dari Candi Kidal Menurut Pararaton Toh Jaya bertahta dari tahun 1171 hingga 1172 Saka atau 1249 hingga 1250 Masehi Menurut Negara Kertagama Anusopati mangkat pada tahun 1170 Saka atau 1248 Masehi Dan digantikan oleh Wisnuwardana Selamat menikmati Selamat menikmati